Upaya penyelamatan gempa yang mengguncang Turki dan Surya Senin lalu masih terjadi. Sejumlah negara dan lembaga internasional terus mengirimkan tim evakuasi untuk membantu menyelamatkan korban yang tertindih reruntuhan gedung. Sebelumnya diketahui, pusat gempa dengan magnitudo 7,8 itu berada di Kahraman Maras, Turki. Gempa terjadi karena gerakan sesar Anatolia Timur, yang lokasinya berada pada tiga lempeng aktif dunia, yakni lempeng Anatolia, lempeng Arab, dan lempeng Afrika. Sejumlah teori konspirasi mengaitkan gempa Turki dengan high frequency active auroral research, harap milik Amerika Serikat AS. Program adalah proyek bersama Angkatan Udara AS dan Angkatan Laut AS pada tahun 1993 dengan kendali dialihkan ke University of Alaska Fairbanks, UAF pada tahun 2015. Sebelumnya, sebuah postingan di Facebook mengungkap bahwa fasilitas riset harap di Alaska bisa mengendalikan cuaca bumi. Caranya dengan menggunakan partikel logam bergetar di atmosfer dengan gelombang radio, demikian dikutip dari Kanbera Times. Postingan itu menyebut pesawat digunakan untuk menebar partikel di atmosfer, sebelum fasilitas harap mentransmisikan gelombang radio ke partikel. Dengan demikian mereka dapat mengubah cuaca. Namun dalam update terakhir, para ahli mengatakan kepada AAP Fact Check bahwa harap tidak berdampak pada troposfer atau stratosfer tempat pesawat terbang dan cuaca terjadi. Disebutkan bahwa fitur utama harap adalah pemancar frekuensi tinggi yang digunakan untuk mempelajari ionosfer, bagian dari atmosfer atas bumi. Transmisi radio HF frekuensi tinggi berkaitan dengan interaksi dengan partikel terionisasi elektron di ionosfer di atas ketinggian 100 km. Cuaca di permukaan tanah didorong oleh efek geofisika, sebagian besar pemanasan matahari ke atmosfer netral yang jauh lebih dekat ke tanah. Kata Prof. Fred Meng, seorang ahli ionosfer bumi dan magnetosfer dari University of Newcastle, menggambarkan klaim Facebook tersebut hanya omong kosong. Ada sejumlah besar pemancar HF secara global yang mengarahkan sinyal daya menengah atau tinggi ke ionosfer. Ini digunakan untuk penyiaran radio jarak jauh dan tujuan lain seperti pengawasan, radar, dan memantau keadaan ionosfer, Ngeragam Arta mengabarkan.